Jika saya minta tolong, tapi saya ditanggapi, kalau mereka kan berarti saya, ditanggapi tidak baik. Contohnya, saya bersuara kepada Pak Presiden. Pak Presiden apakah marah-marah kepada saya? Itu kan gak matah selaku bapak. Harusnya Pak Presiden mendengar, ada Pak Tenang, atau Pak RT datang aja langsung ke teman saya. Benar gak bu, ini sapinya, ini mau dibawah, itu yang pernah tutupkan malam. Oh, bilang sama bos kamu, warga kita tidak malam sama Daji. Setuju gak seperti itu? Saya pikir, saya pikir kita kembali lagi, Bu. Enggak, Pak. Ini perlakuan bener gak ada etes seperti itu? Tapi, kembali. Dilepas sapi saya, bener gak? Kembali, kembali, saya sampaikan. Jangan ngomong kembali, bener gak? Loh, kenapa kan itu pengancaman? Karena belum jatuh juga. Karena saya baru perang-perang, kalau kita kalau jatuh juga bisa dilepas. Apalagi bapak ini laki-laki loh, maka perempuan. Pantes gak seorang bapak yang kita anggap sebagai etes, bapak marah-marah. Masjid? Bukan tempat di dalam sapi, saudara. Bukan? Masjid punya umum. Masjid punya apa, bukan punya bapak. Ini harus dijangkau. Gak dijangkau, ya. Tidak dijangkau. Seperti dulu, orang sayang Ustaz dengan Pak Ustaz, kok perempuan yang marah-marah. Pak Ustaznya jangan masalah kok. Kok perempuan yang marah-marah? Saya maulah karena saya dijangkau. Ya bapak ini bapak, bukan marah-marah. Harusnya bisa ngayongi. Harusnya ngomongkan dia. Ngayongi. Mediasi antara Dewi Porsik dengan Ketua RT 06 Lebak Bulus Jilandak, Jakarta Selatan, Malkan, berakhir buntu. Keduanya terlibat cek-cek hingga aparat yang berjaga turun tangan. Malkan meminta pedangdut itu tak menyalahkan dirinya, tetapi orang suruhan Dewi Porsik. Agenda mediasi itu berlangsung di lantai 2 Masjid Tewa Bulohoi Rot Jilandak pada Kamis, 29 Juni 2023 sore. Mediasi untuk menyelesaikan kisruh sapi korban sumbangan Dewi Porsik yang ditolak Malkan. Dewi Porsik mengaku tak terima dengan sikap ketua RT yang dinilai tak mengayomi. Selain itu, pedangdut itu juga merasa tersinggung karena menerima perlakuan tak baik. Diakui Malkan dirinya tak pernah menolak sapi korban pedangdut itu. Dia juga mengaku tak tahu jika sapi wanita yang akrab dipanggil DP itu hanya dititipkan di tempatnya bukan disembelih di sana. Malkan Lantas menyebut jika masjid bukan lembaga penitipan sapi korban. Dijelaskan ketua RT saat sapi itu diambil, ia sempat kesal lantaran sudah melakukan ijab kabul dengan pihak yang mewakili Dewi Porsik. Hal ini juga ada miskomunikasi antara pihak Dewi Porsik dan ketua RT soal niat berkurban DP di lingkungan itu. Malkan Lantas meminta DP meminta untuk memarahi orang suruhannya bukan dirinya. Lantaran suasana makin memanas, DP yang ikut dilibatkan di sana langsung turun tangan.